Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa sih amalan yang terbaik di malam nisbu syaban dan di hari nisbu syaban Oke teman-teman nisbu syaban itu kapan sih waduh klendernya beda lagi nih Ada yang bilang selasa ada yang klender menyatakan rabu Tapi gak apa-apa deh lebih baik lebih daripada kurang So teman-teman puasa aja besok selasa dan rabu niatnya puasa nisbu syaban Sengaja aku makan sahur puasa nisbu syaban Sunnah atasku lillahi ta'ala Berpuasa saja Nah apa guna puasa nisbu syaban adalah mengangkat dosa kita di masa lalu Pertanyaan selanjutnya adalah lalu apa amalan yang terbaik yang dilakukan di malam nisbu syaban Kalau nisbu syabannya selasa berarti malam ini adalah malamnya Kalau nisbu syaban adalah rabu berarti selasa malam adalah malamnya Maka kalau daripada kita ragu lebih baik kita maksimalkan aja deh dua-duanya So dua-duanya itu bagaimana? Yaudah malam ini dan malam besok kita ngapain? Oke amalan terbaik di malam nisbu syaban yang pertama adalah berzikir Zikir mana yang lebih baik? Semua zikir baik Tapi yang terbaik adalah Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu'anni Ya Allah engkau maha pemaaf mencintai maaf maka maafkan kami Jadi malam ini dan selasa malam dimaksimalkan niat atau zikir Mohon maaf zikir ini supaya diampunkan dosa kita Nisbu syaban mengampunkan dosa Zikir yang tadi juga mengampunkan dosa Kalau perlu teman-teman tambah dengan istighfar ya Supaya kita mohon ampun kepada Allah Kemudian yang ketiga amalan yang dianjurkan pada malam nisbu syaban Malam ini dan atau besok malam adalah memperbanyak solat sunah Solat hajat, solat taubat, solat istighfarah, solat sunat udhu Maka diantara banyak solat sunah Manakah yang lebih dibanyakan ya Direkomendasikan pada malam nisbu syaban Tentu adalah memperbanyak solat sunat taubat Karena lagi-lagi fungsinya adalah Mengangkat dosa kita di masa lalu Sengaja aku solat sunat taubat dua rakaat lillahi ta'ala Solat seperti biasa, seperti solat subuh Yang penting al-fatihah dibaca Nanti setelah salam kanan, salam kiri Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Oke, pertama zikir Yang pertama adalah puasa Yang kedua adalah zikir Yang ketiga memperbanyak solat sunah Dan yang paling kalau mau dibanyakan adalah solat sunat taubat Kemudian yang ketiga Amalan yang sangat dianjurkan pada malam nisbu syaban Adalah kita diamanahkan, dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf Apa itu iktikaf? Duduk, tenang, diam di masjid Apa aktivitas iktikaf? Doa, zikir, baca Quran Ingat kekurangan diri, solat sunah Doa, zikir, baca Quran Ingat kekurangan diri, solat sunah Oke Nah, apa itu iktikaf? Duduk, diam di masjid Melakukan aktivitas yang lima tadi Oke, itu adalah aktivitas dari iktikaf Nah, ustazah saya mau baca Quran Tapi di rumah, bukan iktikaf namanya Itu namanya baca Quran Kalau mau iktikaf ada dua syarat Pertama di masjid Yang kedua adalah diamnya Tapi kalau di rumah boleh nggak? Saya malam nisbu syaban Baca Quran aja Doa aja, zikir aja di rumah Boleh banget Nggak ada masalah ya Nanti akan dapat juga pahala yang banyak Karena dilakukan pada malam nisbu syaban Terakhir Terus kalau wanita haid Apa dong amalannya? Wanita haid pertama Bisa tetap zikir Seperti yang saya bilang tadi Allahumma inna kafun tuhibbul afa Fafu anni Ya Allah engkau maaf-maaf Mencintai maaf Maafkan kami Yang kedua Orang yang haid bisa tetap Memperbanyak berdoa Yang ketiga Bisa memperbanyak Mengingat-ingat kekurangan diri Yang keempat Bisa membaca Quran Misalnya via handphone Atau yang ada terjemahan Banyak kan Yang bisa dilakukan Meskipun kita haid Demikian Neluki disini Like, share, share videonya Follow bagi yang belum follow Cek video saya yang lain Di kanal saya ini Semoga bermanfaat Dan silahkan share video ini Supaya malam ini dan besok Kita bisa memaksimalkan ibadah kita Di malam nisbu syaban Neluki disini Terima kasih telah menemani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh